DPRD Banten meminta agar Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud menganggarkan untuk program pendidikan profesi guru atau PPG, terlebih untuk guru pendidikan agama Islam atau PAI. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Ahmad Jazuli Abdillah. Saat ini selama 3 tahun berturut-turut, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Pemprov Banten tidak ada satupun. Kemudian, para guru honorer PAI yang mengajar di SMAN dan SMKN naungan Pemprov Banten tidak bisa mengakses sertifikasi guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hal itu disebabkan syarat sertifikasi guru honorer harus sudah mengikuti PPG, sementara yang menggelar PPG adalah instansi yang menaungi tempat guru itu mengajar, dalam hal ini di Dindikbud Provinsi Banten. Menurutnya, padahal dengan sertifikasi tersebut, pendapatan guru dapat meningkat. Memang ada kewenangan, kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi adalah kewenangan Kementerian Agama. Melalui Kanwil mungkin kalau level provinsi, kemenangkot-kaupaten untuk di-level kemenangkot-kaupaten. Selain itu, politisi demokrat ini juga mendorong, agar pada pengadaan P3K berikutnya, formasi untuk guru PAI diadakan. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.